SMP Negeri 1 Setempat Awalnya petugas hanya menyediakan 300 dosis vaksin COVID-19 Tetapi karena vaksinasi tidak hanya diikuti oleh orang tua siswa Tetapi juga diikuti warga Lansia dan Pralansia Yang tinggal di kawasan Kelurahan Raja Pangkalanbun Membuat dosis vaksin ditambah hingga 400 dosis Tetapi guna percepatan dan membukung program sekolah tata muka Jadi untuk vaksinasi ini kita perluas untuk mendukung program sekolah tata muka tersebut Bagi warga pendidikan Warga pendidikan itu termasuk berarti wali murid, wali siswa Bagi guru, semua pekerja di sekolah Dan ini termasuk bagi wali siswanya Ini sebagai bentuk rangkaian launching Tapi selanjutnya nanti bagi sekolah-sekolah yang Warga sekolahnya yang belum divaksin bisa mendaftar Didaftarkan dan nanti bisa berkurnasi dengan dinas kesehatan Untuk waktu pelaksanaan Jadi seperti kita akan menyasar kegiatan vaksinasi ini Melalui pendekatan warga sekolah Dari data Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah mencatat Per 20 Juni di Kota Waringin Barat Ada 3.993 warga terpapar COVID-19 391 diantaranya masih dirawat Rudy Bintoro dan Ririn Binti Melaporkan dari Kota Waringin Barat Terima kasih